Hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Don't Scream dimana part keempat ini gue akan ke Homestead alias ke perumahan yang udah berapa kali gue liat kayak dari permainan kedua sama ketiga ya kita bakalan liat sih ada apa di dalam rumah tersebut ya sebenernya waktu itu gue sempet liat di ini sih, di Jagat Review mereka kan ada mainin game ini dan ternyata pas mereka mainin itu ada penampakan, eh bukan penampakan ya ada ornamen-ornamen labunya gitu sih dan beberapa kali gue main dari yang sebelumnya, itu gue gak ngeliat ada ornamen pumpkin Halloween lagi mungkin itu cuma special occasion kali ya, pas lagi Halloween kemarin cuman sayangnya gue gak main pas tanggal itu sih, gue pikir tuh udah gak ada yang menarik gitu jadi yaudah kita langsung masuk ke gamenya aja ya, yuk gue tetep pake settingan ini kayaknya sih, soalnya ini yang paling nyaman di gue, kalo gue high main sendiri tanpa gue record, tanpa gue live itu aman sih sebenernya tapi karena gue record sama live, jadinya kayaknya sih agak patah-patah jadi itu aja settingnya, masih sama kayak sebelumnya, terus ini microphone calibrationnya gue tetepin di 6 soalnya gue bisa nyaman ngomong dan juga gue gak akan teriak juga, percuma kita langsung coba play aja ya di part keempat ini, gue bakalan ke homestead atau wisma, atau kabin yang ada di tengah-tengah eh sin hutan ini nih, homestead ini eh, bentar waktunya kok gak ngurang iya gue mau ngulang lagi soalnya tadi waktunya gak berkurang dan kenapa tadi tiba-tiba ada notifikasi ini kita bakalan ke homestead ya yaitu adalah rumah di tengah-tengah hutan belantara ini gue gak tau sih apakah rumah yang sebelum-sebelumnya itu yang kita tuju soalnya gue udah ketemu itu rumah dari kapan tau sih dan kalau emang itu rumahnya berarti oh itu dia tuh beda ya sama waktu event pas Halloween gue liat di Jagat Review eh Jagat Review atau Jagat Play ya Jagat Review sih yang gue subs di Jagat Review dia ada ini tampilan ornament pumpkinnya gitu ini gak ada disini ini harusnya ada tubuh gitu loh disitu oh itu nanti gue cek nunggu gelap seperti biasa gak tau nih di permainan yang sekarang udah update berapa kali gak tau gue tiba-tiba malah ada error-error kayak muncul notifikasi icon bikin mic lah padahal gak diapa-apain itu apa ya oh bukan iya gue akan masuk rumahnya kalau udah gelap sih kita keliling-keliling dulu ngabisin waktu oh iya gue pengen record lah eh record record live gue yang di tiktok soalnya tampilannya beda dan kita akan nunggu disini sampai waktunya gelap eh waktunya gelap langitnya gelap ngapain waktu gelap yang nonton di portrait mode yang tampilannya benar-benar beda ih lama amat gelap dan di permainan gue yang kedua sama ketiga itu gue dapet jumpscare-nya cukup banyak kayak 70-an lebih ya waktu gue main di hari pertama perilisannya itu gue jumpscare-nya dikit banget dah ini kalau kita deketin gak kabur deh gak terbang iya nurut nih halo udah kayak kita keliling luarnya dulu baru habis itu masuk ke dalamnya buset ini darah semua dah banjir suara apa tuh suara genset oke ini creepy sih ada yang nongol kah gak ada ini kurang apa ya penampakan yang nongol-nongol sekelebat gitu loh ada kapak kita gak bisa pake ini cimney oh ada pintu belakang oke gue pengen dari depan dulu kita lihat dulu oke oke kita masuk ke dalam rumah 13 menit harusnya cukup sih untuk nge-explore satu rumah ini kecuali nanti ada hal lainnya lagi ini bangkunya bangku kondangan eh lupa oke untuk menghemat waktu pintunya nutup sendiri oh enggak untuk menghemat waktu gue akan banyakan diem terus gue eksplorasi eksplorasi ngeliat-ngeliat sekitar kalau gue sambil jalan kan waktunya berkurang supaya eksplorasinya lebih banyak aja sih oke ini ada mainan ikan ada toolbox ada vacuum ada kendi ada suara nangis di kanan dua lantai oh ini nangis ini lukisan apa eh ada bola gerak sih tadi oh bisa kita ini mainin don't get excited takutnya nanti gue malah dikira teriak boleh hilang ini kaca sih harusnya oke aduh terlalu terang ini senternya kapal-kapal gitu sama pulau gitu dimana itu lokasinya ini kapal lagi lagi tv-nya nyala sendiri wow ya bentar doang gue udah excited ini radio ya bendera amerika ada apa itu 14 lives wipe out iya masuk aja eh ini apa oh ikan ntar dulu gue pengen ngecek-ngecek sini baru kesana ada telepon nggak tiba-tiba bunyi yang mana gue harapin harusnya tiba-tiba bunyi sih eh ini pajangan pohon yang ada di IQ ya ini terus ada botol-botolan oh ini pintu belakang oke terus ada koran apa nih downtown bombing oh oke ada cerita tipis-tipis nih citywide manhand underway for non suspect of bombing tapi harusnya downtownnya bukan disini sih eh kok ini rumahnya luas banget ya udah kreator complete ya kitchen setnya ada pen kita nggak bisa ngambil sayangnya kan kalau ada hantu kan bisa di geplak ini harusnya pas kita ngintip gini ada yang ngintip balik juga sih ini apa dah meteran listrik ya iya kayak meteran listrik itu nanti gue akan lewat situ keluarnya tapi gue coba eksplorasi lagi gedorannya dari sebelah kanan sih dan ini gue belum ke lantai dua loh perasaan rumahnya kecil ini bisa dibuka nggak nggak bisa iya ngetok mulu nih sebelah mana lagi ada figurin ada mesin jahit ini tuh heater eh oh kita bisa naikin jendela oke menarik baru soalnya ini gue pengen lihat ini ada polaroid ini kayak hutan disini eh bentar yang ini itu kayaknya yang cewek terbang itu kalau gue nggak salah ya ya kan ternyata penghuni rumah ini juga dia ngambil foto dari ini ya bentar gue baru jalan kalau nyala soalnya rugi waktunya ini oh ini tempat kita dateng oke berarti ini udah kita ke lantai 2 10 menit ini ada gue nggak tau siapa ini pianis terkenal itu bukan sih bukan ya itu ada pintu nanti gue cek ini ada lotus sama ikan banyak ikan disini ya oke terus ini ada playground playgroundnya kayak di bandung ya taman main anak-anak di bandung oke gue coba kemari dulu oke ada satu kamar tidur tempat tidur salah gue ngomong ada pintu lagi toilet bisa kita naikin nggak bisa ini emang kacanya belum bisa buat ngaca ya wastafel ada pembuangan wah ini sayang banget dimanfaatin harusnya ada penampakan disini handuknya masih bersih lagi setrikaan ini itu apa tangkorak atau salah pencer bukan rontokan apa gitu kali ya nggak ada jalan ke etik nih ke loteng kebuka sendiri jebak dong nggak setau gue tuh kalau di luar negeri ya di dalam lemari kayak gini itu ada pintu tersembunyi ini nggak ada sih terus makin curiga kalau itu beneran loading screen oke ini disini nggak ada apa-apa kita masuk ke ruangan yang di depan kanan dulu kiri dulu tergantung siapa yang ngetok gue tungguin malah nggak ada yang ngetok tadi sih suaranya kanan dulu ya langsung gelap gitu apa ini kamarnya ada LED LED yang ini lemarinya nggak bisa dibuka ada permainan dart ada LED lampu oh nggak bisa dibuka tendang aja tadi di bawah ada kapak juga nggak mau dipakai apa sekarang kita kemari nah kok nggak ada jam sekirapapun sih error kali ya nggak salah nih ini kapal-kapalan lagi terus ada radio terus ada ini alat gambar kayaknya terus ini harusnya bisa di interact nih biar kita tahu atau nggak jatuh sendiri gitu loh eh sumpah ini nggak ada Mary jumpscare sama sekali ah aneh banget error kali ya halo nggak ada penampakan apa-apa ya ini pintu kita dateng ya tadi berarti harusnya ke sini ke pintu belakang ini tadi gue udah lihat belum kok gue baru lihat lukisan ini siapa kayak ini kopernya koper jadul banget mana sih ada yang gue kelewat nggak sih eh ini ada airnya nih harusnya ada yang muncul nih mana kok nggak ada muncul apa-apa sih sayang banget eh tremor oh ini ya ilah cuma kayak gitu doang sayang banget eh ini ada siapa nih halo ditungguin gue udah kayak rumah hantu aja hantunya stand by disini berdiri disini loh kocak banget kok tadi gue kelewatan WC itu ya oke 5 menit lagi gue coba keluar lewat pintu belakang ya betul ada hal yang baru oke ini ada kursi ayunan cuman kok nggak nggak bergerak ini ada kursi kantoran dan ada suara-suara langkah kaki sih cuman eh ini ada bawahnya nih ya kita nggak bisa kebawah sayang banget jadi kalau lihat rumah yang ada bawahnya kayak gini gue jadi inget filmnya itu deh si siapa M. Night M. Night siapa sih namanya gue lupa lagi yang karakter protagonisnya itu main ke rumah kakek neneknya itu loh itu film bagus sih lumayan lah lumayan oke nanti kalau inget gue masukin di editingnya judul filmnya apa oke rumah udah sih tinggal gue coba keliling-keliling kali ya soalnya tinggal 4 menit juga atau gue ngabisin waktu di dalam rumah aja biar jumpscare-nya banyak di rumah gitu oke coba gue balik lagi lah oh ini dia gue kira gue nyasar ya gue lebih dimilih untuk menyelesai di dalam rumah sih soalnya masa gak ada jumpscare apapun sih di tempat kayak gini sayang banget gitu loh nah itu dia tuh baru tuh mana tuh ya cepet banget hilangnya nah mungkin akan lebih banyak kalau gue standby disini halo para gagak burung gagak bestie gue oh ini dia halo bestie chill banget lo disini kita masuk sekali lagi siapa tau ada pengalaman baru disini tadi sih ada bola ya cuman gak tau hilang padahal gue pengen mainin tadi audionya kok kayak agak patah-patah ah ini baru nih siaran tv jam berapa nih jam 3 malam oh ini tadi yang nangis hilang ini kulkas oh kulkasnya gue baru liat ada isinya ntar ntar gue pengen zoom ke dalam kulkasnya dulu mana tuh kita zoom ke kulkasnya ada tengkorak ada otak ada usus terus udah itu aja ini oh ya nangis jangan-jangan yang anak sama mamanya tadi tuh oke nama gamenya ini downscream di mainnya di pc download di steam oke harganya sekarang kayaknya 90 ribuan gue beli pas awal-awal jadi masih dapet harga 80 ribuan ribuan bukan won oke gue naik lagi ya 1 menit lagi ini makin banyak apa tuh suara-suara dari tadi mana sih yang ngetok 44 detik lagi sayang banget ada ruangan segini banyak jam segera gak ada sama sekali eh maksud gue tadi ada sih di bawah 29 detik ini yang kayak gini-gini eh zaman dulu udah ada apa ambalan kayak gitu ya 16 detik oh itu dia itu hantu yang di bawah tadi kan muncul dua kali kok hantu-hantu yang major kayak gini murah banget gitu loh oke oh ini gue kira bola tadi halo mana nih wah ada yang lutar tv bentar wih gak nyala-nyala lah gimana sih lo mau ngagetin tapi kenapa jumpscare-nya cuma 11 wah bener-bener nih ngebug kayaknya gue tadi main sebelumnya dapet jumpscare tuh 76 74 ini masih cuma 11 udah ini gue coba free roam aja ya gue free roam aja siapa tau ada sesuatu yang baru ini di part 1 gue udah ke minimart di part 2 gue udah ke farm di part 3 gue udah ke symmetry dan di part 4 alias tadi gue udah ke homestead nanti yang pengen nonton siaran ulangnya ada di itu ya ada di youtube tapi baru gue edit nanti ini gue sambil record soalnya gue pengen liat-liat lagi gue pengen free roam aja sih ini gue sengaja waktunya emang gak berkurang jadi gue pengen tau ada apa aja gitu disini sama apakah jumpscare akan lebih banyak kalau misalkan waktunya gak berkurang dan kayaknya sih di permainan gue yang part 4 itu ngebug sih oke ada tubuh-tubuh bergelantungan li ora oh orange ora sih minimart itu berarti dia jadi satu sama ini ya sama pesawat arahnya sama soalnya jangan-jangan kalau gue kalau waktunya gak jalan gak malem-malem lagi kalau gak malem-malem nanti gue terpaksa restart game ya ada suara hp geter oh gue bisa naik sini gak ya coba harusnya sih bisa ih enggak oh bisa-bisa kalau jatuh gak ada full damage kan gak ada kocak lagi jatuhnya begitu ini center udah nyala nih berarti akan terjadi gelap ya ini toilet pesawat gak gelap-gelap loh wah berarti emang ngebug nih ini sih masih jadul banget sih tampilannya nah ini tuh ada dimana aja deh soalnya gue selama bermain gue cuman ketemu dua doang gak sih eh bentar itu ada suara kepanikannya warga-warga ini kalau ada penumpang penumpang-penumpang pesawat ternyata ada jumpscare ya di saat terang-terang kayak gini ya ini gue relock dulu lah oke itu dia permainan gue di game downscream ya gue udah ke empat tempat ya jadi di part pertama itu pertama kali gue mainin dan pertama kali juga gue menghadapi semua jumpscare-jumpscare ya kayak gitu apa adanya lah dan gue ngerasain perbedaan banget sih dari awal pertama gue mainin game itu sama game yang ini soalnya di game pertama gue itu jumpscare-nya gak terlalu banyak entah karena gue terlalu kepo sama sesuatu hal jadi gue liatin lama-lama gitu atau emang jumpscare-nya itu pas awal-awal belum di set sebanyak sekarang gitu soalnya awal-awal gue main itu gue cuman dapet 39 terus gue yang paling terbanyak kita dapetin 76 dan yang paling dikit sebenernya 11 jadi bener-bener random banget sih dan randomnya itu bener-bener gak tau apakah ini ngebug atau enggak gitu loh sampai gue heran sendiri kenapa jumpscare-nya dikit banget gitu dan ya sebenernya ini game cocoknya dimainin sekali doang sih sekali lo explore semuanya soalnya hampir semua jumpscare atau penampakan yang ada tuh sama semua paling yang baru cuma 1-2 dan gak worse sih untuk dimainin berulang kali tapi kalau kalian punya orang yang takutan itu jauh lebih menarik sih nonton permainan mereka dibanding yang bener-bener gak takut gitu loh jadi rada ngebosenin tapi bener-bener gue bisa memainkan gaming dengan enak dilihat soalnya gue nge-explore semua tempatnya bener-bener sih gak ada yang kelewat lagi ya soalnya sampai detik ini gue udah main berapa kali terus kan abis gue nge-record gue juga live di tiktok ya itu gue sampai sekarang cuma nemuin 2 tape doang yang mana pertama itu ada di minimart yang mana kalau lu klik itu gak ada suara apapun maksudnya suaranya aneh banget gak jelas terus tiba-tiba ada si alien pemakan manusia itu yang muncul di hadapan lu terus yang kedua itu di pesawat yang mana kalau lu klik itu bakalan munculin suara dari detik-detik terakhir para penumpang dan pilot semuanya itu menghantam ke daratan ya dan setelah itu juga ada jumpscare hantu bugil gue gak tau kenapa hantunya bugil-bugil sampai gue di-band dari tiktok selama beberapa menit gitu karena memunculkan sesuatu yang seksual aneh banget sumpah terus juga gue dikasih warning sama tiktok gara-gara dia kan scene-nya kan flashy banget kan jadi senternya tuh kedep-kedip kan jadi dianggap tuh live gue tuh disturbing gitu loh aneh banget tuh pokoknya sensitif banget mudah-mudahan sih kalau di youtube sih aman sih di part 1 gue aman ya itu aja sih gak ada sesuatu yang baru sampai sekarang meskipun ini udah berlalu beberapa hari dari perilisannya dan sayang banget sih gue gak mainin waktu tanggal 31 Oktober soalnya gue liat dari jagat review itu ada penampilan khususnya gitu loh ah sayang banget tau gitu mah gue mainin ya gue malah mainin di saat gamenya rilis belum optimal banget waktu itu gue masih main di low quality terus abis itu gak tau mic-nya kayaknya ngaco makanya gue sampe 15% itu gak terlalu sensitif buktinya sekarang gue pake ya 6% untuk kalibrasinya soalnya di 10 itu udah gue ngomong agak kenceng dikit aja udah mati karena kan emang objektif utamanya kan jangan teriak kan bukannya jangan ngomong ya mungkin sampai sini dulu pastinya kalau gamenya full rilis gue bakalan mainin dari awal sampe akhir ya karena environment-nya itu seru vibes-nya itu horornya membangun banget terus juga mudah-mudahan ada kejelasan cerita sih nantinya ya gue gak tau apakah akan rilis kapan tapi gue juga nungguin game serupanya itu yang judulnya paranormal tales itu juga mirip-mirip gameplaynya kayak gini ternyata yang bikin juga sama developernya dia dia juga dan mudah-mudahan sih dua game itu bisa rilis dengan format yang berbeda ya tentunya kalau dua-duanya sama-sama gak boleh teriak ya percuma sama aja gitu loh ngapain lu ngerilis dua game yang sama jadi kayak gak jelas gitu loh ya mudah-mudahan sih dua-duanya formatnya beda jadi pas kita maininnya lebih fresh lagi soalnya kalau semua game yang menggunakan Unreal Engine 5 itu cuman bergantung pada visual yang sangat real itu sih bakalan ada kejenuhan nantinya sih ke belakangnya jadi harus ada yang ditawarkan lagi bukan cuman dari aspek visual yang real doang tapi juga sesuatu yang menarik di belakangnya yaudah gitu aja dulu gue gak janji akan ketemu di live mungkin tapi gue udah nge-record video ini tuh sambil live jadi ya mungkin kapan-kapan kalau gue bingung mau live apa live ini pokoknya thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir ternyata gue bisa bikin video ini dengan 4 part yang mana part 1nya ke minimart part 2nya ke farm part 3nya ke symmetry part 4nya ini ke homestead oke jangan lupa like komen share dan subscribe terus juga follow akan subscribe gue gue Zeno bye bye sub indo by broth3rmax